Intro Hari ini agendanya klien kami, Mbak Tamara, dipaksa untuk memberikan tambahan Itu kurang lebih pertanyaannya hampir 9 Hanya mungkin karena ada beberapa pertanyaan yang baru Jadi dijelaskan lebih detail Terus kemudian hari ini juga ada saksi dari orang tua Mbak Tamara, Tante Juga diperiksa tambahan Tapi karena hari sudah lanjut, sudah mau malam Kemungkinan hari Rabu akan diperiksa tambahan untuk BPHP Untuk dilanjut di hari Rabu Intinya hari ini acaranya seperti itu Kemudian tadi juga ada beberapa bukti yang sudah kita tambahkan Bukan ada beberapa... ya... Bukit tambahan ya, jadi sudah disampaikan Itu aja hari ini untuk pemeriksaan Kata Mara sedikit kan sama si soal yang renang Sebenernya Tante itu sepertinya Karena pihak papa bilang dia gak suka Tapi pihak kamu sendiri bilang Dia suka, dari sekolah pun bilang tiga Ada trauma gitu Ada trauma, iya Jadi gini ya Untuk soal yang pihak sekolah jelaskan Kalo Dante itu gak bisa renang Itu mungkin harus berjelas Sebenernya Anak itu kan berkembang Anak makin hari berkembang Kayak Dante, bayi aja kan mau makan bubur Sekarang makan nasi Anak berkembang gitu Maksudnya Sekolah tidak tahu abil terbarunya Dante Itu kan bukan laively nya seperti apa Bisa dilihat di CCTV atau video yang beredar Yang disebarkan oleh keluarga tersaka Itu Dante renang Kalo Dante takut renang Mungkin diliatin air aja Itu anak pasti udah nangis gitu Itu Dante bisa renang Mungkin karena pihak sekolah Itu tidak tahu abil terbarunya Dante Karena memang di sekolah Saya jarang masukin kalo ada kelas renang Karena apa? Karena kalo pulang dari sekolah renang Itu pasti 소리 Habis 소리 Itu makanya saya saya gak masukin dantai kalau ada kelas renang mungkin itu ikut udah lama ya berapa bulan setah pokoknya memang ada sempet trauma berenang tapi bukan trauma, itu bisa dibilang dia sempet caput air karena pernah ada kejadian didorong sama temennya, terus dia pake pelapung pelapung yang tau gak yang di tangan, menyambungkan badan itu kalau kedorong dikit dia salah posisi aja terus dia gak bisa naik, kalau kita gak bantu jadi ya tadinya dia suka renang gara-gara dia sempet takut tapi berjalannya waktu, saya latih saya latih lagi, saya latih lagi alhamdulillah dia sekarang ya kalian bisa lihat sendiri di video apakah itu takut renang, masyarakat harusnya bisa nilai, itu takut renang kalau takut renang, dia gak bakal mau nyipur kalau dia dipaksa dia gak bakal mau nyipur saya yang tau anak saya seperti apa makan aja tuh harus maunya dia, maunya dia apa kalau misalkan bukan maunya dia dia gak mau, ya apalagi ini kalau misalkan dia takut renang, pasti dia gak akan mau liat air, apalagi trauma trauma itu liat air dikit udah nangis pasti jadi kayak saya bingung sih sama orang-orang yang tidak tau update terkini ya Dante seperti apa, itu karena kurangnya komunikasi yang baik jadi ada bapaknya Dante ke saya jadi dia gak tau update terbaru anaknya itu gimana, anaknya sudah bisa apa anaknya sudah bisa renang apa pun dia gak tahu beberapa hari sebelum kejadian-kejadian ini kan Kakak juga pergi mengunjungi ke lokasi TKP mungkin bisa dijelaskan maksud dan tujuannya bukan bapak, gak sudah pernah jelaskan soal itu, ya saya gak tau ya, saya ini orangnya memang seperti itu, jangankan kalau merenang, Dante mau pergi ke playground sama teman-teman sekolahnya, ibu-ibu sekolahnya saya bilang, jangan dulu, saya lihat dulu kayak gimana playground, apalagi ini benar, bisa kan banyak yang bilang lihat aja di google ya ini kan kalau merenang bukan voter boom atau apa ini kalau merenang komplek saya lihat foto di google sama aslinya sama gak eh ternyata kenyata pas saya dateng akhirnya hijau ada salah satu staff tanya di sofa, ini akhirnya kenapa putut oh itu lagi mau dikurang kemarin habis tiket jadi agak kotor, nanti mau kita kurang selamat menikmati terima kasih selamat menikmati